Selamat pagi Mari terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami sungguh bersyukur Bapak untuk pagi hari ini Karena kasihmu yang selalu menyertai kehidupan kami Sehingga Tuhan tetap masih memberikan kepada kami nafas kehidupan Bapak kami sungguh rindu mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami Berfirmanlah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anamu Telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini Terambil dari Filipi 3 ayat 7 Filipi 3 ayat 7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Seseorang pernah berkata bahwa jika ada yang gemar membanggakan masa lalunya Itu tandanya dia sudah mulai tua Masuk akal juga Sebab ketika seorang masih muda yang lebih banyak dia pikirkan adalah Akan jadi apa dirinya nanti Cita-cita masa muda adalah masa depan yang cemerlang dan penuh harapan Sebaliknya orang tua cenderung ingin membagikan apa yang pernah ia capai di masa lalu Tetapi tidak demikian halnya dengan Rasul Paulus Yang menulis Kitab Filipi ketika usianya tidak lagi muda Seharusnya ada banyak alasan yang membuatnya bangga Paulus berasal dari suku Benyamin Suku Israel yang dianggap paling murni karena tidak bercampur dengan bangsa lain Melalui pernikahan Dia belajar dari Gamaliel Tokoh agama yang sangat dihormati Dia pun adalah orang farisi dari mashab yang paling keras Dan menjalankan hukum Taurat dengan penuh ketaatan Namun semuanya itu seolah menjadi tidak berarti ketika Paulus berjumpa Kristus Pengenalannya akan Kristus membuat semua yang tadinya membanggakan Tidak lebih dari sekedar kotoran Yang diterjemahkan sebagai sampah oleh Alkitab Tujuan Paulus mendaptarkan hal tersebut Yang menjadi kebanggaan orang Yahudi adalah Untuk menentang pengajar-pengajar sesat yang menonjolkan diri mereka Selain itu Paulus menegaskan bahwa hal itu sangatlah tidak sebanding Dengan pengenalan akan Kristus Paulus ingin agar kita mengikuti teladan Kristus yang rendah hati Dengan demikian kita bisa mencapai kesatuan yang dipenuhi oleh sukacita Akhirnya hendaknya kebanggaan kita adalah Kristus Yesus Yang semakin kita kenal dan kasihi Amin kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik kami sungguh bersyukur untuk firmanmu yang boleh mengingatkan kepada kami Kami boleh belajar bagaimana kehidupan Paulus Di mana Paulus lebih menganggap bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya Tetapi sekarang kerugian karena Kristus Oleh karena itu Bapak Di dalam kehidupan kami hanya kebanggaan kami Adalah mengikut Yesus Dan semakin kami kenal dan kami kasihi Yesus Di dalam kehidupan kami Berkati firmanmu ini Bapak Agar dapat menjadi pegangan dalam kami menjalin kehidupan kami Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini Berikan kesehatan Tuhan tetap memberkati kehidupan kami Dengan penuh sukacita Berkati seluruh anak-anak kami Bapak Ini doa kami Bapak ampunkan segala dosa perang kami Sebab kami datang di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmannya dan memberkati seluruh pendengar sabda pagi Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan ku serahkan hatiku Tuhan bentuklah hati ini Jadi berkati seluruh pendengar sabda pagi ini Jadi berkati seluruh pendengar sabda pagi ini Menyenangkanmu Kuduskan hingga tulus selalu Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Terima kasih telah menonton! Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga ku selalu Agar aku menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku 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 Hanya itu kerinduanku